uh uh ganas uh ganas bosku walaupun cuacanya tidak mendukung tapi kita bisa poin burung apa ini bosku cipuh oke lanjut bosku lanjut iya iya selamat menikmati selamat menikmati hai bosku jumpa lagi dengan apis awes sarulangun jambi wala untuk hari ini kita akan coba kembali mikat untuk hari ini sepertinya cuacanya kurang bersahabat karena seperti yang terlihat angin di sekitar sini sangat kencang bosku tapi gak apa-apa itu sebagai tentangan untuk kita mikat hari ini oke bagaimana keseluruhan kita mikat hari ini mari langsung simak videonya selamat menikmati 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 ini bosku kenangan yang ditinggalkan ya dua selai bulu yang sangat manis lanjut bosku ya jackpot lagi bosku satu poin kolibri muda bosku masih terotol oke lanjut lanjut jackpot di ujung ranting bosku poin cipoh bosku pastikan bulunya mulus mulus lus lus uh uh ganas uh ganas bosku walaupun cuacanya tidak mendukung tapi kita bisa poin burung apa ini bosku cipoh oke lanjut bosku lanjut iya iya wush 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 anginnya sangat kencang bosku wush kalau sudah kencang begini bagaimana burung mau hinggap bosku wush cuacanya kurang mendukung masih bosku kita pulang aja tadi pulutnya sempat bergoyang-goyang seperti ini karena angin kencang wuh jadi goyang gomret tetang tetang oke lah bosku kita ambil kembali pulutnya karena sepertinya sudah tidak ada harapan itu suara mesin pemotong kayu malah terik-terikan peung 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 balap liar itu bosku balap liar di hutan kita ambil kembali pulutnya eh dari suara pemotong kayu juga burungnya udah enggak mau hinggap bosku karena burungnya enggak fokus mendengar suara mp3 pulutnya kita ambil kembali kita berhasil dapat 2 poin burung masteran cantik nanti kita spill bosku oke bosku untuk hari ini kita berhasil mendapatkan 2 poin burung masteran yang sangat cantik yaitu 1 poin burung kolibri dan 1 poinnya burung cipau oke tadi sempat banyak burung yang berdatangan tapi karena cuacanya sedikit ekstrim jadi pulut bergoyang-goyang seperti itu bosku efeknya burung tidak berani menginjak pulut karena pulutnya karena dahan yang saya pasangi pulut itu bergoyang bosku ngeot-ngeot gitu bosku jadi burungnya enggak tempat untuk menginggapi pulut tapi enggak apa-apa ke hari ini kita sempat mendapatkan 2 poin burung masteran yang sangat cantik sekarang kita spill 1 per 1 bosku oke ini dia burungnya bosku oke bosku untuk poin yang pertama tadi kita berhasil mendapatkan burung jenis kolibri seperti ini bosku oke ini sangat cantik burungnya bosku bisa terlihat disini di bagian dadanya di bawah paruhnya terdapat warna sedikit orang oke untuk berikutnya kita poin burung sirtu bosku ini sejenis sirtu tapi sepertinya bukan sirtu bosku nah ini ada trotol warna kuning di bagian matanya untuk sirtu pada umumnya ini enggak ada bagian kuningnya bosku dan juga untuk warnanya tidak terlalu hijau pekat seperti ini bosku oke semua poin ini akan kembali kita rilis sekarang mari langsung kita rilis ini bosku untuk yang pertama saya mau coba rilis burung sirtunya oke sekarang langsung kita rilis oh oh rilisnya ke arah sana ayo kawan terbang dengan bebas sekarang kita lanjut rilis burung kolibri nya lanjut bosku ke arah sana oke lanjut ayo kawan langsung kabur bosku oke bosku inilah keseruan kita dalam ikat burung hari ini seperti yang terlihat semua poin telah saya rilis terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like nya bagi teman-teman yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel kita ini bisa lebih berkembang dengan baik terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati